Bicara soal kompetensi, soal kedepan, prediksinya, seperti apa, peluangnya, skill-nya. Yang indah, sorobah ini kan indah, Bang. Kreatif, inovatif, tapi dipencet remak. Maka mulai saat ini, kita harus persiapkan diri secara etitudenya, secara relatable, yang memang saat ini itu dibutuhkan nih apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman podcaster. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di channel Youtube-nya Ibu Ija. Dan kita akan ngebahas seputar seri podcast menuju seminar SDM yang akan kita laksanakan di tanggal 20 nanti tentang Indonesia Mas. Daftar ya di seminarnya, nanti ada linknya. Di sini silakan teman-teman bisa online, bisa offline. Gratis sertifikat. Kalau mau datang ke kampus, kita siapin goodie bag-nya dan ketemu langsung. Dan di sini juga bisa foto-foto dengan narasumbernya dan minarana tangan. Narasumbernya hebat-hebat. Ada tiga narasumber dari praktisi pendidikan, praktisi digital, ada praktisi. Satu lagi dari FSCG. Jadi termasuk dari kampus juga memberikan dukungan dengan seminar ini. Jadi jangan lupa ikut daftar. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu spesial. Yang satu, senior di bidangnya. Selamat siang Prof. Siang. Yang kedua adalah, ya seumuran lah, tapi beda-beda tipis. Bro Henra, selamat datang bro dari praktisi digital. Thank you bro. Pak Prof. Ahmadi merupakan salah satu experience di dunia pendidikan. Hampir kurang lebih 27 tahun. Wah, separuh usia saya. 27 tahun dia ngajar. S1-nya dari UGM, S2-nya dari Universitas Ibu Ija, S3-nya dari Trisakti. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita, di jam sibuknya ngajar di kampus. Tapi kita culik sebentar. Prof, minta waktu untuk podcast, ngasih ilmu buat teman-teman. Alhamdulillah mau. Lalu yang kedua ada Bro Henra, yang memang background-nya orang digital. Arna muda, melek digital. Dan sekarang lagi merintis satu perusahaan yang kerintisannya yang lagi. Kemarin diskusi, wah gimana nih kalau bantuin kita publikasi. Oke, gas. Nah, Alhamdulillah beliau juga udah hadir di tengah kita. Sebelumnya mari kita akan bertanya-tanya dengan Prof. Ahmadi dan Bro Henra. Yang pertama bahwa background dengan seminar di tanggal 20 nanti tentang SDM di 2024 itu seperti apa ya Prof, kira-kira pada saat yang dibutuhkan talent-nya, skill-nya, atau kondisi secara ekonomi di tahun 2045 maksudnya. Gitu Prof, silahkan Prof. Jadi gini ya, ketika kita berbicara tentang talent atau berbicara tentang kompetensi SDM untuk menyongsong Indonesia Maju pada tahun 2045. Pertama, kita harus paham dulu, Indonesia Maju itu yang diharapkan seperti apa? Nah, pada saat kita mempelajari, apa sih yang membedakan antara Indonesia sekarang dengan Indonesia setelah disebut sebagai negara maju. Indonesia Maju itu yang pertama adalah yang memiliki SDM yang relatif punya kompetensi unggol. Yang kedua, memiliki teknologi canggih. Yang ketiga, infrastruktur yang sangat memadai. Kemudian yang keempat, secara sosial ekonomi pendapatan masyarakat relatif tinggi. Nah, itulah Indonesia yang akan diwujudkan. Dengan kalimat sederhananya adalah membentuk Indonesia adil makmur sejahtera. Nah, di samping adil makmur sejahtera, negara disebut maju juga memiliki ketahanan. Ketahanan pangan aman. Ketahanan energi aman. Ketahanan pertahanan juga harus aman. Saya infrastruktur di sini ada infrastruktur fisik dan juga infrastruktur sosial untuk menciptakan ketahanan-ketahanan tersebut. Ya, betul. Kalau dari sisi praktisi, Indonesia emas nanti itu kira-kira gimana ngeliatnya? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita Indonesia ini punya bonus demokrapi ya. Untuk anak-anak muda yang nantinya di 2045 adalah generasi emas. Maka mulai saat ini, kita harus persiapkan diri secara etitudenya, secara relatable yang memang saat ini dibutuhkan apa saja. Jadi kita harus ikuti perkembangan era juga. Jadi tidak hanya sekedar mengikuti zaman, tapi juga harus bisa apa yang dibutuhkan di era 2045. Khususnya perkembangan teknologi yang saat ini semakin masif, semakin canggih, dan jangan sampai kita ketinggalan. Oke, oke. Prof, aku menarik tadi yang Prof sampaikan bahwa pada akhirnya banyak aspeknya yang harus dipersiapkan. Nah, kalau kita masuk ke skup kewirausahaan, kira-kira dalam konteks wirausahaan, apa yang bisa dipersiapkan oleh talent-talent ini untuk menuju masa depan itu, kira-kira apa yang diperlukan kompetensinya, skillnya, dan lain-lain. Jadi begini Mas, jadi tadi disampaikan oleh Bung Hindra ya bahwa saat ini Indonesia sedang menikmati bonus demografi. Bonus demografi adalah usia produktif antara 15-64 itu jauh lebih besar daripada usia yang 0-14 dan usia 65 ke atas. Saat ini kurang lebih 68-an persen penduduk Indonesia adalah usia produktif. Bahkan kita bisa menikmati sampai kurang lebih 13-15 tahun ke depan, sampai tahun 2035. Nah, itu akan menjadi peluang yang luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Tapi akan menjadi sebaliknya ketika usia produktif ini tidak produktif. Bagaimana menciptakan mereka bisa produktif? Tentu anak-anak ini harus disiapkan, kualitas SDM harus tingkatkan. Kalaupun dia siap, kalau tidak ada tempat pekerja gimana? Nah, salah satu peran dari pengusaha adalah menciptakan lapangan kerja. Nah, menciptakan lapangan kerja saat ini tentu yang berbasis sudah inovatif, modern, penuh digital. Tentu para calon karyawan juga harus disiapkan anak-anak yang kreatif, yang inovatif, yang produktif, yang melek digital, dan seterusnya. Tidak sama dengan saat ini Indonesia itu memiliki pengusaha kurang lebih 3,7 persen penduduk rasionya. Meskipun kalau melihat UMKM ada kurang lebih 65-an juta. Telah menciptakan lapangan kerja 115-an juta. Tapi level UMKM kita terlalu banyak mikro, sehingga harus meningkatkan kelas. Yang mikro jadi kecil, yang kecil jadi menengah, yang menengah menjadi besar. Nah, ketika pengusaha-pengusaha mikro menengah, kemudian menjadi pengusaha yang besar dalam jumlah yang cukup besar, seperti misal Malaysia itu sudah di angka 4, Thailand di angka 4, Singapura sudah di angka 6,8, negara-negara maju. Di Amerika, Eropa itu sudah di atas 10 persen penduduk adalah pengusaha. Nah, ketika pengusaha jumlahnya banyak, maka lapangan kerja banyak. Kontribusi pertama adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua, menciptakan produk-produk baru. Yang ketiga, kontribusi berikutnya adalah menciptakan pajak. Indonesia juga tergantung pada pajak cukup besar. Nah, ketika lapangan kerja tidak muncul, produk baru tidak muncul, pajak tidak muncul, karena pengusahanya tidak muncul, bonus demografi menjadi kembali. Nah, ketika bonus demografi kepengen menjadi bonus beneran yang dinikmati oleh masyarakat, maka masyarakatnya harus disiapkan, yaitu yang kisihnya bagus, kemudian yang ilmunya. Kreatif tadi ya, Pak. Tudin, anak-anak yang kreatif, anak-anak yang melek digital, dan seterusnya. Kalau bicara industri saat ini, kira-kira contohnya ada perusahaan yang bisa menjadi contoh nggak nih, Prof? Yang saat ini. Oke, jadi industri itu tetap harus dikembangkan juga, karena lapangan pekerjaan kan muncul dari industri ya. Jadi industri dari perdagangan, kemudian dari sektor, jasa. Jasa itu ada perhotelan, pariwisata, dan sebagainya. Jadi industri-industri yang dikembangkan, industri yang bisa dimanfaatkan oleh pasar besar di Indonesia. Misalnya, industri tekstil. Itu luar biasa, Pak. Karena semua orang menggunakan pakaian sandan, ya kan. Kemudian industri makanan. Itu juga harus dikembangkan dari hasil bumi kita. Kebutuhan. Kebutuhan makan juga luar biasa besar. Karena penduduk Indonesia tumbuh terus. Dan pertumbuhan ini, kalau berdasarkan trennya, di tahun 35 akan melambat. Sehingga persiapan SDM dari sekarang sampai 35 luar biasa penting sekali. Jadi untuk menopang industri tadi. Jadi industri sandan, industri pangan, industri mainan, industri elektronik. Itu harus dimunculkan. Nah, masalah yang muncul di Indonesia adalah industri jasa lebih cepat berkembang daripada industri barang. Sehingga produk juga harus dikembangkan. Tidak cukup hanya industri-industri set-up jasa. Bro, Indra. Kalau misalnya tren saat ini bahwa perusahaan-perusahaan digital startup itu marak gitu ya. Marak bertumbuh gitu ya. Yang fintech lah, yang e-commerce dan lain-lain. Nah, kalau dari sisi praktisi gitu ya. Apa kira-kira yang menjadi keharusan? Apa yang menjadi challenging buat industri praktisi? Oke. Pertama gini, menyambung dari pembicaraan Pak Prok tadi ya. Ketika sudah masuk ke era 2045, bonus di buruk api ada. Tapi pun diperlukan banyak lapangan pekerjaan. Maka saat ini, marah para anak muda, remaja gitu ya. Berfikirnya tidak hanya sekedar saya berkuliah kemudian bekerja. Tapi bisa tidak dirubah. Ketika saya sudah lulus, saya coba belajar mendirikan sebuah usaha. Nah, itu bagus sekali ya. Kenapa? Karena itu bisa modern dari awal. Di era trend yang saat ini, sederhananya ya, marketplace itu gratis. Ditambah adalah kreativitas, pengetahuan terhadap tools atau platform yang bisa digunakan. Mereka teknologi, melek teknologi. Jadi bisa mulai dari industri kreatif. Sederhananya, sederhananya bahwa dulu mungkin kalau mau membuat usaha harus sewa tempat. Harus beli barang ya, sebagainya gitu. Sekarang modal handphone. Oke. Jadi, live, foto, upload, bikin captionnya. Jadi, upload konten. Sudah. Jadi, selesai. Dunia zaman sekarang emang, infrastrasi digital, teknologi, dan lain-lain. Jadi, ada tambahan kok? Jadi, era sekarang ini yang akan terus berjalan adalah generasi milenial. Saat ini, yang banyak bekerja, banyak berkarya dalam dunia digital adalah generasi-generasi milenial. Di saat tahun 2045, tentu yang sekarang disebut sebagai generasi Z. Generasi Z ini punya karakter yang berbeda dengan generasi milenial. Ya, tentu ada beberapa ciri yang berbeda. Antara lain ya, kalau ketika bicara tentang generasi baru, yang sekarang lagi aktif-aktifnya, kuliahan agensi ini ya. Yang pertama itu mereka kritis. Kalau perembahan gitu ya, bro. Karena informasi begitu banyak, maka dia harus menyeleksi. Informasi mana nih yang harus saya pakai? Karena setiap hari itu, kalau zaman generasi tahun 2000-an, misalnya mencari kerjaan itu, dia cari informasi susah. Sekarang informasi berlebihan. Sehingga dia harus kritis memilih informasi yang mana yang cocok. Kemudian lagi, dia lebih toleran. Jadi memahami tentang perbedaan-perbedaan. Jadi lebih toleran. Ada beberapa kelebihan lah ya. Kritis, toleran, kemudian melak digital, dan seterusnya. Tapi ada kelemahannya juga. Apa tuh, Prof? Kelemahan generasi ini, generasi yang baru, yang nanti tentunya akan sangat memberikan kontribusi pada tahun 1945, itu ada yang menyebutin ditemukan di Taiwan, Mas. Jadi generasi stroberi. Generasi alfa atau generasi stroberi? Generasi stroberi. Apa sih generasi stroberi? Ini generasi yang indah. Stroberi kan indah, Bang. Kreatif, inovatif, tapi dipencet, remek, Bang. Oh, oke. Dikit-dikit pengennya healing, jalan-jalan, ngopi-ngopi. Ya rame apa sekarang? Iya, betul. Cafe, gitu kan. Tempat-tempat rekreasi, rame. Tapi begitu masuk ke industri, sepi, Bang. Nah, jadi bahkan kita harus terus menyiapkan SDM-SDM, di samping dia kreatifnya diambil dari generasi baru ini, kreatif, kemudian toleran, dan seterusnya, kritis, gitu ya. Tapi karakternya harus dibangun. Oke. Agar yang tadi disebut generasi leyeh-leyeh, generasi selonjoran, generasi pingnya piknik, mentalitasnya kurang ditempa, dikit-dikit pengennya menyerah, harus tertempa juga. Oke. Jadi nambahin sedikit tadi. Generasi stroberi itu, lebih ke, kalau akhir kekinian bilangnya, kena mental, mental hurt. Kena mental gue nih. Aduh, healing-haling. Akhirnya pusing. Baru ditekan sedikit, wah, udah mau resen nih, udah lain sebagainya. Oke. Maka sekarang tuh era-era Generasi tuh pengen, kita ada, apa namanya, pernah ada buka loongan pekerjaan. Pertama kali ditanyakan pekerjaan adalah, Pak ini kerjanya work from home, atau work from office. Oke. Paling banyak minta, bisa gak kerja remote. Bisa gak kerja hybrid. Wah, WFH. Nah itu, WFH gitu. Ketimbang, datang langsung. WFH gitu ya. Anywhere at home kan gitu ya. Betul. Tadi kita bicara soal kompetensi, soal kedepan, prediksinya seperti apa, peluangnya, skill-nya, terus market generasi, akibat dari bonus demografi. Nah, kalau bicara, kita hanya sudah memenuhi skill set, dan lain-lain kompetensinya, tapi kalau pengalaman kita hanya berdiri sendiri, tidak berkolaborasi, dan lain-lain, itu, itu rasanya gimana gitu? Apa yang harus dilakukan, Prof? Iya, betul sekali ya. Jadi kita tidak bisa, sekarang serba, mandiri, berdiri sendiri. Tapi, harus berkolaborasi. Karena tanpa kolaborasi, biaya menjadi sangat tinggi. Sehingga, kalau Anda misalnya, mengamati ada industri otomotif, maka, dia misalnya, menciptakan mesinnya. Dia harus kekolaborasi, dengan pabrik yang menciptakan bannya. Yes. Dengan pabrik yang menciptakan peletnya. Dengan pabrik yang menciptakan joknya. Nah, itu namanya kolaborasi. Jadi, tidak harus pabrik otomotif itu, membuat semua, dari A sampai dengan Z. Jadi, bisa dia bekerja sama, oke, kami akan bekerja sama dengan perusahaan A, untuk meng-supply bannya. Perusahaan B, untuk meng-supply peletnya. Perusahaan C, untuk meng-supply lampunya. Dan seterusnya, Mas. Jadi, itulah bentuk kolaborasi dalam industri. Nah, dalam dunia kampus juga sama sebenarnya, dalam mencetak SDM, juga berkolaborasi, antara akademisi, dengan para praktisi. Sekarang bahkan, ada program MBKM, yang menyatakan bahwa, mahasiswa diharapkan, bukan hanya belajar di dalam kampus, tapi juga, belajar masuk ke sektor industri. Karena belajar di industri itu, lebih aplikatif. Daripada belajar hanya di, meja kuliah. Nah, ketika kita mengirimkan mahasiswa, ke industri, ke perusahaan-perusahaan, itu mereka lebih, lebih mampu belajar dari dunia nyata, kemudian dia memikirkan, ini gimana ya, sebaiknya ya. Dia cari lagi referensi. Iya. Nah, ketika dapat referensinya, dapat pengalamannya, ketika dia lulus, dia relatif lebih siap, untuk masuk ke sektor industri. Industri. Nah, kalau mereka yang tertarik kepada pekerjaan, tentu saja, udah familiar dengan pekerjaan. Kalau yang tertarik untuk berwirausaha, dia udah ngerti, saya ambil bagian mana nih, kalau mau berkolaborasi, supply chain-nya akan masuk di sektor. Saya sektor yang mananya nih, bisa menjadi supplier SDM-nya, bisa menjadi supplier salah satu komponen dari, industri otomotif tadi. Itu misalnya contohnya adalah, industri otomotif. Oke, oke. Kalau dari, bro, yang terkait dengan, apa ya tadi sampaikan sama Proc, bahwa, lo gak bisa berdiri sendiri, harus berkolaborasi. Malah, kalau, aku perhatiin ya, kalau bicara data, ada satu grup, beberapa perusahaan itu, dia bikin ekosistem sendiri. Ada yang bikin ban, yang tadi Prof bilang, ada yang bikin pelek. Kita gak usah ngomong deh, tapi kalau kita gambarin, kira-kira tuh, mereka udah, membangun PT-PT-nya, tapi secara akuisisi, itu menjadi nilai valuasi bisnis yang besar, buat bisnis grupnya dia. Nah, kalau dari sisi digital, gimana, bro? Justru gini, dari kolaborasi itu, menciptakan dua hal yang keluar. Pertama, jelas kos ya, efisiensi. Terus, kedua adalah spesialis. Sehingga, perusahaan ini, memang fokusnya di satu bidang. Biarkan yang lain-lain itu, komponen yang lain, dibantu sama vendor-vendor lain sebagainya. Oke. Jadi ada konsep kolaborasi. Yang kedua adalah, dari sisi teknologi, kita ketahui bahwa, sekarang yang namanya, artificial intelligence, atau AI, AI, AI itu sudah masuk, ke berbagai macam platform. Black box. Jadi dalam satu fitur produk pun, ada fitur yang namanya, kolaborasi dengan berbagai banyak platform juga. Kelas satunya, satu tempat platform, masukin AI, masukin data. Sehingga, itu akan beralih kepada, rekomendasi kepada sebuah perusahaan bahwa, saya pengen tahu sih, di tempat saya ini, paling banyak menu apa sih yang paling dimakan? Oh, nasi goreng. Oh, nasi goreng itu, yang makan usia berapa sampai berapa? Oh, anak muda. Oh, anak muda ini datangnya dari mana? Nah, dari semua data yang dikumpulkan, menghasilkan satu rekomendasi, yang dimana itu akan dijadikan sebuah promosi. Data analitik. Data analitik, sebagainya. Nah, itu membantu banget. Kalau, era sebelumnya, sebelum reformasi tulah Indonesia itu, banyak perusahaan-perusahaan, menciptakan konglomerasi, mas. Eranya, itu saya anggap sudah, sudah kurang efektif, kurang efisien, maka sebaiknya, era ke depan itu, lebih banyak kolaborasi. Kolaborasi. Bukan perusahaan, buahnya jadi satu di dua, berkonglaborasi oleh satu, tetapi perusahaan itu berkolaborasi dengan banyak perusahaan yang lain. Atau industri juga berkolaborasi dengan industri-industri yang bisa dikerjasamakan. Iya bener, Prof. Itu saya rasain. Ketika saya pesen gokar, ini saya sebut aja, yang datang warna biru. Kenapa datang warna biru? Karena kalau dia nggak berkolaborasi, dia pasti akan kolaps. Rasanya kayaknya gitu sih. Jadi, jadi memang harus kolaborasi dalam strategi. Keren ya, diskusi kita hari ini berikutnya akan lebih hot lagi, serius lagi, banyak ilmunya, ada yang senior, ada yang junior. Jadi ini udah kolaborasi yang apik. Ya, ditunggu. Terima kasih. Nah sekarang tentang pemimpin, coblos mana? Kalau saya dua-duanya, Mas. Eksekusi. Oke. Sub indo by broth3rmax